Manusia tuh lebih banyak fokus pada kekurangan kita sendiri gitu kan ya Padahal tuh sebenernya kelebihan kita tuh punya potensi yang besar banget Buat diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain juga di sekitar kita Aku tuh gak harus selamanya terpaut sama hal yang pernah aku alamin itu seburuk itu Aku harus jadi pengalaman yang berlarut-larut gitu Gak boleh takut cuma karena hal itu doang gitu Jadi harus bisa keluar dari zona yang memang gak enak gitu Tapi harus keluar dari zona yang kayak gitu Halo semua, aku Iko Sutrisko Prakasalai Orang-orang biasa manggil aku Iko Terus aku sekarang lagi di jurusan matematika di Institut Teknologi Bando Kalau masalah bully sih pasti semua orang ada bulliannya sendiri ya Kayak gak semua orang tuh dapat bullian yang sama Aku bersyukur banget dari kecil itu karena walaupun aku punya kekurangan Tapi bisa tertutupi karena aku punya satu kelebihan Kalau untuk kekurangan juga aku bersyukur Walaupun aku punya suara yang genik ya Kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin Yang gak semua tapi kan ada rasa yang kayak Itu canggung gitu kan Kak Kayak gitu Saya pernah mendapatkan pelecehan seksual Kebetulan aku tersesat waktu itu Aku gak tahu jalan keluar dari stasiun itu dimana Karena memang kebetulan peronnya itu bertingkat gitu kan banyak Terus aku tanya tuh ke staff keamanan security Ketika aku bertanya tentang jalan keluar mau kebawah gimana ya Dan beliau sempat menggoda saya dulu gitu Kayak sendirian aja punya kartu gak kata gitu Gak punya apa ya udah ke kartu whatsapp aja kata gitu kan Nomor whatsappnya juga udah digodeng-godeng gitu Dianter tuh di belakang sepi banget Udah takut dia apa-apain bener banget Tuh padahal posisinya sepi banget Makin deket-makin deket Saya bingung harus gimana Itu udah hampir mau Iya pastinya pas ada rasa trauma takut Terus jadi takut mau tanya ke orang-orang gitu Kayak misalkan kalau lagi di tempat yang baru aku datang ini Kayak ini mau harus kemana harus kemana Tapi mau nanya tuh takut Takut jadi dapet hal yang gak enak itu lagi Makan sini ya Di sini ya Bisa kan juga tinggal Ah ya ampun Itu kan gini Kalau secara Maaf ngomong gini Tapi kan secara fisik dia tuh agak unik gitu Dimana yang lain gitu Pada suatu quest dia juga pernah bilang Kalau segala suatu hal tuh Mohon jangan dari fisiknya Seperti itu Ya ini betul pak Ini dari SD Dari SD tuh pernah gitu Tubuh yang bilang Eh kamu jendut begini-begini Yuzah itu Bener-bener orangnya tuh positif vibes banget Rendah hati banget Terus Ceria Aku ketika denger cerita itu juga pasti Kayak shock banget gitu ya Dan ini tuh sangat Apa ya Jadi Jadi sebuah pelajaran berarti gitu Untuk aku Sebagai mentor Dan untuk menti-menti yang lain gitu Ketika misalnya kita Menerima perlakuan seperti itu Apa yang harus kita lakukan gitu Dia mau Masuk ke Perjuan tinggi sana ITB Kami juga tidak tahu Kami tidak tahu pak Dia datarnya diam-diam Anak ini Jadi kami Ya Apa namanya Terkejut lah gitu Dan kami merasa bangga sekali Tapi ini kami bilang Ini pekerjaan Tuhan Tuhan yang mengangkat dia Karena orang sudah pernah menjatuhkan dia Dan inilah Tuhan Pertama dari yang benar-benar Materi yang aku dapat defrost itu Terus aku sharing ke teman-teman kelompok defrost Terutama kelompok aku Terus aku sharing juga ke Mentor aku Kak Gabriel Terharu sih pertama dari Supportnya Kak Gabriel Sampai saat itu Di nonton videonya juga Jadi Mereka lah yang bikin aku kayak Terbuka lagi pikiran aku Gak boleh takut Cuma karena hal itu doang gitu Kalau untuk materi defrost Jadi kan aku paling Awal banget yang aku Wah keren banget Ini tuh materi tentang identitas Kalau misalnya manusia tuh Semuanya punya identitas masing-masing gitu Dan aku mulai sadar Oh berarti aku tuh gak perlu sama Seperti orang-orang disini Aku punya identitas sendiri Aku adalah aku gitu Gak perlu sama seperti orang lain Aku bisa ngelakuin apa aja yang aku mau gitu Tanpa mengenali batasan-batasan tertentu Tetapi setelah aku ikut defrost Aku jadi tahu nih Oh ternyata kalau berpindah Ada batas-batasannya Harus bisa menghargai Misalkan toleransi Atau apapun itu Aku Bisa menerima diri dan juga Bisa belajar untuk Dipercaya diri kepada orang-orang Mungkin yang awalnya saya kayak takut-takut Buat berpendapat atau apa Itu saya menjadi terbiasa Dan kayak Oh berpendapat tuh sekarang Menjadi zona nyaman saya loh Manajemen emosi gitu Itu yang bikin aku kayak Pertama jadi Yang tadinya menaruh curiga ke semua orang Jadi lebih ke positif Untuk Udah semua orang sama Pertama harus ngelawan ya Jangan takut Terus sebisa mungkin Saya di tempat rame aja deh Soalnya memang itu kebetulan Aku di tempat yang agak seperti juga Jadi jadinya Kita kalau memang dapat hal itu Kita langsung lari aja ke tempat yang Yang rame Terus kita langsung lapor aja Ke orang sekitar Pokoknya kita juga ada yang membela gitu Terus yang terakhir Yang tentunya lebih berhati-hati lagi aja Aku cuma mau bilang Kalau semua manusia tuh punya kelebihan Kekurangan Tapi Mari kita jangan fokus ke kekurangan kita Tapi kita fokus gimana Cara mengembangkan apa yang udah kita punya tadi Kelebihan kita apa Bisa kita pakai untuk Bukan cuma buat diri kita Tapi buat untuk orang lain juga Biar Kita tuh bisa jadi Berkat buat orang lain juga Bukan cuma buat diri kita sendiri Inni aku baru Aum 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 selamat menikmati